Istilah Drakor atau Drama Korea akhir-akhir ini menjadi sering diungkapkan mengiringi dinamika politik di tanah air. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Bumingraka menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang menyinggung Drakor dalam pidato pengundian nomor urut Pilpres di KPU. Gibran setuju dengan apa yang disampaikan Ganjar kalau akhir-akhir ini penuh Drakor atau Drama Korea yang sebetulnya tak perlu terjadi. Namun Gibran tak menjelaskan alasan setuju dengan pernyataan Ganjar tersebut. Dalam pidato pengundian nomor urut Capres-Cawapres di KPU selasa lalu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal Drakor yang akhir-akhir ini terjadi. Ganjar bilang, karena drama-drama tersebut ia juga menangkap kegelisahan di masyarakat. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton Drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai, memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Saling sindir adanya Drakor atau drama dalam dinamika politik ini pertama kali dilontarkan Presiden Jokowi Dodo. Ganjar bukan kali ini saja merespons soal narasi politik Drakor Jokowi. Beberapa waktu lalu Ganjar membalas dengan mengingatkan untuk tak menggunakan cara yang tak pas dalam berdemokrasi. Tim Liputan, Kompas TV Soal keinginan terlaksananya pemilu yang jujur dan adil terus disuarakan para Capres. Sindiran soal kondisi jelang pemilu yang tidak baik-baik saja dilontarkan Capres Ganjar Pranowo dengan mengibaratkan hal itu seperti drama Korea atau Drakor. Benarkah ini sindiran untuk Presiden Jokowi? Lalu bagaimana sebenarnya para pendukung Capres melihat upaya menjaga netralitas aparat dalam pilpres nanti? Kita bahas bersama pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Pol Tracking. Sudah ada Mas Hanta Yuda dan juga politisi senior PD Perjuangan Arya Bima serta jurubicara TKN Prabowo Gibran, Bang Andre Rosyada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, saya langsung ke Mas Hanta. Mas Hanta, apa sebenarnya yang bisa Anda baca terkait dengan pernyataan Ganjar saat pengundian nomor urut lalu soal politik Drakor jelang pilpres? Apakah ini sedang menyindir Presiden Jokowi dan caranya mendukung Prabowo Gibran? Ya, Sintia. Kalau saya Drakor ini bukan drama Korea ya, drama elektoral tepat. Ini kan lagi temanya kompetisi elektoral. Dan saya memahami karena dua orang atau dua kubu yang lama bersama, lama pacaran, tiba-tiba gagal nikah ini. Gagal bersama. Dua kubu ini kan hampir bersama, tapi gagal. Jadi, dinamikanya, drama-dramanya pastilah banyak. Nah, saya ingin membaca, kalau pertanyaannya itu ditujukan kemana, ya sulit untuk tidak mengatakan bahwa itu sindiran kepada kubunya Bang Andre, kepada kubunya Prabowo Gibran. Yang sebenarnya istilah itu sudah disebutkan oleh Pak Jokowi juga. Jadi, bisa juga sindiran ke Pak Jokowi. respon Mas Ganjar itu. Saya membaca analisanya, saling sendiri ini ada tiga tujuan ya, atau tiga motif yang bisa kita baca. Satu, ini sebagai ungkapan isi hati koalisi. Yang kedua adalah menegaskan posisi. Ketiga adalah membangun persepsi. Nah, yang pertama ya tentu ini bagian dari ungkapan ya. Mungkin ke bagian dari pidato dari para capres kemarin, Sintia, bisa sebagian adalah kegundahan. Tapi juga sebagian besar juga kegundahan. Jadi, kegundahan, catatan yang sedang tidak baik-baik dalam istilah kubu Mas Ganjar, itu disampaikan sebagai ungkapan kepada publik. Saya kira itu yang pesannya. Yang kedua, ini juga menegaskan posisi Mas Ganjar. Bahwa Mas Ganjar sudah siap bertarung, beliau sudah posisi bertarung tanpa Jokowi, kalau dulu dipersepsikan bersama Pak Jokowi, bahkan sekarang berhadapan dengan Pak Jokowi. Jadi, posisinya diametral. Saya kira bisa jalan. Jadi, menegaskan pidato itu. Dan satu lagi adalah membangun persepsi. Kedua kubu ini, tidak hanya Mas Ganjar, kedua kubu ini sedang membangun persepsi. Karena di dalam politik kan pertarungan membangun persepsi. Siapapun yang memenangkan persepsi, bisa memenangkan persepsi publik, dialah pemenang dalam pertarungan politik. Dan biasanya dalam drama, Sintia, ada tiga latihan, tiga watakan, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, tritagonis biasanya penengah. Katakanlah itu kubunya anis. Kebetulan pas ini, tiga pasang. Nah, sekarang sedang bertarung nih, antara kubunya Ganjar, siapa yang jadi antagonis, siapanya jadi protagonis. Tergantung persepsi publik, tergantung siapa yang berhasil. Dan itu sasa saja. Dalam rangka persepsi. Di saat yang sama, kita tahu karakter atau watak person-nya, pemilih Indonesia, sebagian juga melodramatik. Oke, ditahan dulu sampai di situ. Melodramatik ya. Saya ke Mas Bimo. Benar ya Mas Bimo? Seperti itu ya. Jadi, sindirannya sudah tepat kah menuju ke salah satu pihak? Gini, gini. Kita mundur ke belakang dulu bahwa Presiden Jokowi ini menambah kosa kata baru ya. Dalam perbendaraan politik dengan idiom yang tadi disampaikan, bahwa yang diintroduksinya itu adalah drama politik ya. Kata-kata drama politik ini dalam melihat atau menilai tingkah laku peserta pemilu 2024 yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ya. Nah, tentu idiom yang diomongkan atau disampaikan oleh seorang Presiden itu menjadi populer dan menjadi santapan di wacana publik ya. Masyarakat kemudian mencermati betul apa dan siapa yang paling gentol melakukan dracor? Jadi, yang komedian sampai yang paling masyarakat budaya kan ramai sekali itu di media sosial. Nah, kemarin pada saat Ganjar itu Pak Ganjar Pranowo menyampaikan dracor itu biasanya ada yang dia sampaikan adalah syarat dengan konflik dan air mata yang disebutkan bahwa Pak Ganjar hendak mengingatkan kita semua di dalam kontestasi di dalam berdemokrasi nanti seharusnya bukan konflik dan air mata tapi dengan sukarya tanpa drama. Nah, pertikian di dalam politik saya sama Andri biasa tapi konflik itu biasanya kemudian ada negosiasi dan ada membangun konsensus. yang diberikan oleh Pak Ganjar bagaimana tanpa drama di dalam kontestasi tanpa drama karena kecurangan itu ada drama jadi saat demokrasi itu dirusak dengan drama nah, kita akan saling curiga ada kecurigaan satu sama lain sesama teman saya dengan Andri bisa curiga Pak Saudara atasan dan bawaan antara pimpinan poli dengan bawaan antara pimpinan poli dengan atasannya bawahnya dan ini yang yang sebenarnya bagaimana politik tanpa drama tapi bagaimana juga menyetop drama itu yang diinginkan Pak Ganjar demikian bagaimana pesta demokrasi nanti tanpa drama tanpa drama dan demokrasi akan baik-baik saja seperti itu saya ke Bang Andre Bang Andre bagaimana menanggapinya apa sih yang dari Gerindra lihat dari narasi yang dibangun Ganjar ini apakah hanya sekedar menjawab drakor ala Presiden Jokowi atau ada narasi yang ingin dibangun menurut Anda baik terima kasih saya ingin sampaikan dari awal Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada kami kubu TKN Prabowo Gibran bahwa mari bicara yang positif tentang beliau berdua dan sosialisasikan program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran agar rakyat bisa memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pesan Pak Prabowo tanpa perlu menyerang bicara negatif black campaign kepada kandidat yang lain tapi tentu kami harus merespon soal drakor ini kalau bagi kami bagi saya drama Korea ini judulnya maling teriak maling maling teriak maling ada narasi ada framing jahat yang membangun persepsi seakan-akan kubu Pak Prabowo yang seperti disampaikan Bang Hanta itu adalah pelaku kecurangan jadi ada framing jahat yang dibangun seakan-akan pelaku kecurangan itu adalah kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran saya ingin jawab ini drama Korea maling teriak maling ya padahal fakta di lapangan mohon maaf Mas Bimo Mas Bimo ini pimpinan saya di komisional suhu saya dalam belajar politik di DPR tapi saya harus jawab bahwa drama maling teriak maling ini ternyata fakta-faktanya itu malah menyudutkan kubu Mas Ganjar kita lihat berbagai data yang saya miliki ini dugaan dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dilakukan oleh kubunya Mas Ganjar yang pertama bentar biar jelas dulu jadi kita jawab nih supaya clear maling teriak maling ini pertama dugaan yang telah dugaan kampanye yang telah dilakukan oleh Bupati Majalengka karena sobahi sekaligus Ketua DPC PDIIP Kabupaten Majalengka ini sudah diputus oleh Bawaslu Bawaslu sudah menjelaskan ya ada pelanggaran Pasal 28 Baik Bang Andre mohon maaf ditahan dulu kita ada informasi terbaru terkait pesawat TNI Angkatan Udara yang terjatuh ditahan dulu sebentar kita masih akan kembali Terima kasih Anda masih di Kompas Petang dan kita akan lanjutkan dialog terkait dengan saling sindir saut-sautan drakor pemilu dilanjutkan silakan Bang Andre tadi sudah disebut apat maling teriak maling katanya singkat dulu jadi tadi ada pelanggaran oleh Bupati Majalengka dan itu sudah difonis oleh Bawaslu siapa Bupati Majalengka ini karena Sobahi sekaligus ketua DPC yang diperkuatkan Majalengka itu satu yang kedua ada beredar fakta integritas yang ditandatangani PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Pako Barat ini kalau benar ini menunjukkan adanya pelanggaran pemakaian instrumen negara untuk memenangkan pasangan tertentu disini disebutkan di fakta integritas kalau benar ini pasangan Mas Ganjar dan ini berbahaya dan ini harus diteliti betul oleh pemerintah jangan siapa tahu bukan hanya PJ Bupati Sorong ini kalau itu benar banyak PJ-PJ lain yang sudah tanah tangan integritas dengan kabinda-kabinda di daerah lalu yang kedua lalu ada dugaan juga yang ketiga soal bagaimana PJ gubernur bangka berhitung diganti kita tangkap sampai disitu ya Bang Andre nah ada lagi ada lagi silahkan singkat dulu ada rekaman PNS di Boyolali yang ditekan oleh Bupatinya yang diduga kajar PDI pendukum Mas Ganjar ada lagi nih wakil ketua TKN nih oke secara kesimpulan ada berapa catatan Anda migran Indonesia BP2MI yang melepas 1.500 pekerja migran kekora siratan mendatangkan calon presiden Mas Ganjar ada lagi nih beredar juga secara bahri supaya singkat nih Bang Andre ada berapa catatannya jadi ada 9 catatan saya 9 poin jadi mari kita bicara jujur jangan maling di satu sisi kami di framing begitu jahat seakan-akan kami pelaku pelaku kecurangan tapi fakta-fakta yang mengungka di lapangan dengan segala mohon maaf dan hormat bahwa ini merujuk kepada pasangan Mas Ganjar baik kami tangkap sampai di situ Bang Andre silahkan dijawab Mas Bimo kegundahan dari Mas Ganjar itu sederhana karena surveinya poll tracking menyebabkan menjelaskan bahwa Mas Ganjar tertinggal 10% dari pasangan Pak Prabu Mas Kibran jadi kegundahan itu karena memang kalah survei baik kami tangkap silahkan Mas Bimo disebut maling teriak-maling disebut juga sudah di framing ya mungkin maling teriak-malingnya nanti juga bagian daripada dram core sendiri jadi intinya ya stop drama-drama politik yang ada biarkan pesta demokrasi berjalan apa adanya apa adanya itu ya dalam koordin hukum yang seadil-adilnya netralitas aparat dan ini perjuangan bersama Pak Jokowi tetap sepakat Pak Jokowi juga menyampaikan netralitas aparat ya pemerintahan ini masih dalam perjuangan kemudian bicara tiap maling maling-tiap maling ya mari kita lihat semua ada instrumen ada alat-alat genset yang bisa kita rekam tapi dia tidak bisa tuduh bahwa istilah drakor ini indikasi yang terus gerakan keprihatinan yang dimana-mana yang disampaikan oleh berbagai pihak baik kalangan intelektual seniman budayawan rohaniwan seperti seperti bara dalam sekam yang merembet kesana kemari ya mungkin anda bisa ngkritiki saya main drakor tapi apa Pak Gunawan Muhammad bisa anda kritisi begitu tapi apa Gusmus bisa-bisa ngomong anda kritisi ramah manis anda kritisi intelektual dari seluruh 200 profesor glutatan negara kamu kritisi ya ini kan di dalam konteks ini saya kira kita tetap mari kita kembalikan hal menyangkut masalah drama mendrama ini ya makasih ini bisa rusak dengan drama-drama semacam itu ya kita kehilangan rasa keberanian satu sama lain antar teman antar saudara antar atas sejawat tapi saya sepakat seperti Andri katakan bahwa ekses-ekses kegiatan peristiwa-peristiwa yang silahkan kumpulkan semua itu nanti saling mengumpulkan bukti seperti itu ya Miss Bimo ya karena ini kan bernavigasi yang saling harus tadi saya katakan buktikan semua drakor itu supaya demokrasi berjalan baik jadikan hajatan publik jadikan hajatan kalau drakor itu hajatan pembuat skenario penulis drama ini penting bagaimana kita tetap ingin bahwa jangan sampai saling ketuligaan ini muncul dan kami percaya dengan ucapan Pak Jokowi untuk netralitasnya aparat karena penanggung jawab dalam kaitan jalan pemilu nanti adalah baik kami tangkap Mas Bimo saya ke Mas Hanta Mas Hanta apakah pernyataan drakor saling saling tuding seperti itu bisa dikatakan ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas apakah akan berpengaruh juga terhadap pandangan publik atau akan seperti apa pertama jawaban saya Sintia belum tentu potensi tidak berhasilnya jauh lebih tinggi paling tidak menurut saya ada tiga faktor yang menyebabkan mengapa kalau kita maknain drakor ini adalah misalnya isu kecurangan netralitas dan seluruh sulit sukses atau TSM terstruktur sistematis masif satu sekarang ini kan era demokrasi yang terbuka teknologi informasi begitu cepat ada pelanggar sedikit pun baru satu TPS itu sudah menyebar sejagat raya Indonesia bagaimana mau TSM itu satu tapi bagus yang dilakukan dua kubu dan tiga kubu ini bagus selangkah antisipatif yang kedua sekarang ini tetap presenya kan tripolar diikuti oleh tiga kubu ketiga-tiganya memiliki akses kekuasaan meskipun yang memiliki potensi melakukan kecurangan atau tidak netral itu kan yang paling besar aksesnya kalau diurut memang dari pasangan Prabowo Gibran paling besar tapi juga karena presiden katakanlah berada di belakangnya tapi juga tidak kosong di ganjar di ganjar di ganjar mahkub juga ada Menko Polhukam disana kalau ada potensi mobilisasi aparat misalnya Pak Menko juga bisa bersuara disana ada Bumensos kalau ada potensi menyalahgunakan bantuan sosial misalnya bahkan Anies pun ada menteri desa disana kalau potensi kalau bicara potensi di dalamnya ada dan istilah saya potensi itu bisa dilakukan semua kubu meskipun soal besar kecilnya jadi ada bandul yang saling mengingatkan dan terakhir saya kira saya menjawab pertanyaan Sintia tadi belum tentu ini menjadi isu yang bisa merebak seluruh apa namanya jagat pemilih bisa jadi hanya menjadi isu elitisma yang paling penting kalau ingin mengatrol menaikkan atau bisa mendegradasi elektoral itu ada tiga singkat satu ini manfaatkan performa debat yang tidak tertebak tiba-tiba di debat ada sesuatu yang blunder bisa turun atau di debat tiba-tiba ada yang satu memukau publik itu bisa naik yang kedua setelah performa debat yang tidak terdebak kedua ada isu yang merebak isu yang merebak ini masuk ke rungati masyarakat tapi isu yang betul-betul saya kira betul diukur jadi tidak belum tentu drakor ini bisa iya bisa tidak tapi berhasilan terakhir adalah siapkan program harapan saya gagasan program yang meledak bisa ada program tiba-tiba ditemak oleh publik yang itu bisa menaikkan elektabilitas nah harapannya itu tapi drakor ini ada manfaatnya untuk sisi menentu sisi apeksi pemilih pemilih psikologis baik kami sudah tangkap baik terima kasih mudah-mudahan ini menjadi harapan kita bersama terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat politik direktur eksekutif pol tracking Mas Santa Yuda dan juga Bang Andre Rosiade politisi dari Partai Gerindra dan juga politisi PD Perjuangan Mas Bimo sudah bergabung bersama kami terima kasih Bapak-Bapak atas perspektifnya sore hari ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!